Intro Saran saya, dan ini kiat mempertangkan rumah tangga Kalau, kalau sedang ada masalah Jangan di-nginapkan Tidak boleh di-nginapkan Selesaikan pada saat itu, clear Yang benar, memaafkan Yang salah, minta maaf Karena kita pasti punya salah Kata Nabi SAW Semua anak Adam pasti buat salah Tapi sebaik-baik orang yang salah adalah yang segera memperbaikinya, bertaubat Jadi kalau pasangan kita salah Oh ya saya salah, ya keliru, baiklah Maafin sudah Udah, jangan kita, oh tunjukin ego Oh mumpung saya benar, udah dua hari sehingga gak usah ngomong Ini gak, gak boleh Harus lapang dada Allah mengatakan Dan orang yang suka memaafkan orang lain Dan Allah suka dengan orang yang berbuat kebaikan Kita disuruh maafin Maafin Maafkan Maafkan itu adalah ibadah Kalau ada orang menggiba kita Memfitnah kita Mengambil hak kita Maka yang paling pertama kita disuruh maafkan Baik, ada orang buat salah Ustaz Dia giba saya Digunjing Sebutin tidak baik tentang saya Apa yang saya lakukan? Maafin Kok enak benar saya maafin? Dia buat salah Tidak usah khawatir Allah maha adil Kalau dia tidak minta maaf dengan kita Hukuman Allah tetap datang sama dia Walaupun kita sudah maafkan Karena Yang membuat dia lepas dari hukuman adalah Dianya minta maaf Tapi sekarang dia tidak minta maaf Berarti Kita dapat pahala karena memaafkan Dia tetap dapat hukuman Kecuali kalau dia minta maaf Jadi ini poin penting teman-teman sekalian Harus lapang dada Memaafkan Ingat Istri kita Teman-teman sini laki-laki 20 tahun hidup di satu pola makan Satu pola hidup Satu pola pendidikan Satu lingkungan Kita suami Ibu-ibu di belakang sana Lihat suaminya 30 tahun Hidup di satu pola makan Satu pola hidup Satu pola fikir Terus disatukan Itu butuh adaptasi Selama berumah tangga Selama kita berumah tangga Ini bahasa saya Sampai kita meninggal dunia Itu terus berjalan Masa ta'aruf Masa kenalan itu Terus berjalan Jangan heran Setelah 10 tahun menikah Ada orang lewat Terus pasangan kita Siapa itu? Itu sepupu saya Kok saya tidak pernah tahu? Ya iya Masih masa ta'aruf itu 10 tahun 20 tahun Pernah setelah Khadijah meninggal Ada seorang wanita Mendatangi rumah Nabi SAW Di Madinah Nenek-nenek Datang Lalu orang itu salam Orang itu mengatakan Assalamualaikum Terus Nabi SAW berdiri Buka pintu Begitu lihat perempuan itu Langsung mengatakan Wahai Aisyah Layani Tamu kita Aisyah berdiri Buatin makanan Ngobrol-ngobrol Segala macam Sampai ibu ini pergi Begitu ibu ini pergi Kata Aisyah Ya Rasulullah Siapa itu tadi? Padahal waktu itu Nabi sudah menikah Sama Aisyah Sekitar Tujuh tahun Sembilan tahun Sembilan tahunan Sudah menikah dengan Nabi SAW Gitu kan Maka apa yang terjadi Kata Nabi SAW Itu adiknya Khadijah Masih ada orang yang Kenalannya Nabi Masih iparnya Nabi dulu Aisyah gak kenal Masih ta'aruf memang Jadi jangan kita berpikir Oh kamu sudah Tiga tahun sama saya Tapi kok belum tahu Wajar Masih ada orang yang tidak tahu Tidak semuanya tiba-tiba Ditahu Maka harus lapang dada Dalam masalah ini Selanjutnya teman-teman sekalian Poin ketujuh Jangan pernah Libatkan orang ketiga Dalam masalah apapun Kecuali ahlinya Maksudnya para ulama Masalah apapun dalam rumah tangga Jangan ajak teman Orang tua Ipar Terlibat Makin banyak orang terlibat Makin rumit masalah Karena masing-masing orang Punya pemikiran Kita hadapi masalah Tiga tahun dengan pasangan kita Lalu kita ceritain Kepada orang setengah jam Kita berharap Mendapatkan solusi Masuk akal gak Tiga tahun masalah Diceritain setengah jam Mendapat solusi Gak bakalan itu Gitu kan Kita cuma boleh konsultasi Sama para ulama Saja Yang lain gak boleh Telepon seorang ustad Seorang da'i Maaf ustad Suami saya begini Maaf ustad Istri saya begini Apa solusi agamanya Jangan curhat sama teman Gak bisa Apalagi sama orang tua Kesian orang tua kita Orang tua yang kita libatkan Hanya menambah beban mereka Kalau orang tua kita Orang beriman Dia cuma bilang Sabar nak Nanti saya doain Tapi kalau orang tua tidak beriman Udah kamu cerai aja Disuruh pulang Bubar Tambah kacau Rumah tangga Ada pernah Sering terjadi begitu Anak perempuan Ngelung-ngulu sama orang tuanya Setelah siap ada masalah Selalu ngelung Sampai ayahnya bilang pulang Cering Paksa Akhirnya anaknya bilang Tapi saya suka sama suami saya Kamu kan selamanya cerita masalah Akhirnya dicerikan secara paksa Ini kan jadi masalah baru Jadi setiap ada masalah Bapak ibu sekalian Lapang dada ini poin ke enam Maafkan Orang yang benar Minta maaf orang yang salah Dan yang ketujuh adalah Jangan libatkan dalam masalah apapun Kecuali ulama Gak bisa Mereka ini yang tahu hukum Tapi ulama benar ya Ulama-ulama memang yang betul-betul Paham agama Halal haram Ya Allah memberikan solusi Kalau enggak percuma Teman-teman kita gak bisa menyelesaikan masalah Susah Dia juga punya masalah Kadang-kadang kita butuh curhat Gak ada waktunya gitu Maka kembali kepada ahlinya Ini poin Kiat yang ke tujuh Kiat yang ke delapan teman-teman sekalian Adalah Islam asas-asas rumah tanggamu Maka terapkan syariatnya Bentuk suasana Dan kondisi islami Terutama majlis ilmu Rumah tangga itu Tidak boleh kering dari ilmu Dan harus Islam asasnya Ini kan Bapak ibu harus tahu Ingatkan pasangan tentang Seperti contoh hadis misalnya Kata Nabi SAW apa Allah Merahmati seorang suami Yang terkaget tengah malam Lalu dia Mau bangun solat malam Kemudian dia bangunkan istrinya Allah merahmati suami begitu Membangunkan istrinya Untuk solat malam bersama Dan kalau istrinya nolak Maka dia memercihkan sedikit air di wajahnya Supaya bangun solat Dan semoga Allah merahmati seorang istri Yang bangun tengah malam Mau solat tahajud Lalu dia bangunkan suaminya Dengan santun Dengan baik Kalau dia nolak Dipercihkan sedikit air di wajahnya Artinya Islam yang disuruh terapkan Saling bantu-bantu Dalam ibadah Suami atau istri salah Kita ingatkan dalam agama Harusnya begitu Ta'awun Begajah sama dalam kebaikan Ini penting sekali